Ratusan Siswa SMP Sekota Ambon Ikut Bimbingan Siaga Bencana Pemerintah Kota Ambon menggelar menggorebe siaga bencana yang diikuti kurang lebih 600 siswa siswa SMP Sekota Ambon. Menggorebe siaga bencana adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Ambon dengan melibatkan badan penanggulangan bencana BPD Kota Ambon guna memberi edukasi kepada para siswa kesiap segaan akan terjadinya bencana. Demikian dikatakan Sekretaris Kota Ambon Agai Latuhiru dalam kesambutan saat membuka kegiatan dimaksud. Dikatakan Latuhiru secara umum wilayah baluku masuk dalam kategori daerah yang rawan akan terjadinya bencana, termasuk di dalamnya adalah Kota Ambon. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi serta bimbingan teknis kesiap segaan bagi para siswa SMP Sekota Ambon guna meminimalisir angka korban jika terjadi bencana. Kota Ambon kata Latuhiru sesuai data masuk dalam daerah yang rawan akan gempa bumi karena berhadap pada lintasan pertemuan tiga lemping besar yakni Pasifik, Indah Australia, dan Air Rusia. Untuk itu, keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan bersama dengan pemerintah dalam memberikan bimbingan kesiap segaan menghadapi bencana bagi masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, hingga pada lingkungan masyarakat. Dengan menyadari bahwa ancaman bencana itu dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, maka diperlukan upaya-upaya kesiap segaan di dalamnya. Kesiap segaan itu sendiri tidak semata-mata hanya pekerjaan rumah bagi instansi pemerintah yang terwenang guna menangani masalah bencana. Namun, kesiap segaan menghadapi bencana harus dipandang sebagai tugas kita bersama, sebagai pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kesiap segaan haruslah dipandang juga sebagai upaya untuk mengurangi sekecil mungkin korban atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Latuhiru berharap apa yang telah didapat dalam kegiatan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh siswa. Berbagai materi mengharapi bencana disampaikan oleh para pembicara dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon, mulai dari antisipasi bencana, rehabilitasi, hingga pasca bencana.